Intro Halo Assalamualaikum Wr. Wb Pertemu lagi dengan saya Yuleko Rubianto Dari channel Mitra Usaha Indonesia Pada pertemuan kali ini kita akan bahas Tentang izin usaha bisnis kuliner ya Mulai dari restoran, rumah makan, catering Sampai dengan pedagang keliling dan pedagang kali limanya Kita akan bahas seputar KBLI Ijin-izin apa yang diperlukan Termasuk juga legalitas apa yang cocok buat usaha kuliner Nah untuk anda yang tertarik Untuk mengetahui izin usaha bisnis kuliner Silahkan ikuti video ini sampai habis Dan jangan lupa untuk anda yang belum subscribe Silahkan subscribe dulu Intro Baik langsung saja kita akan mulai dari KBLI KBLI apa yang dibutuhkan untuk bisnis usaha kuliner ya Yang pertama KBLI 56101 Ini adalah KBLI untuk anda yang ingin berbisnis restoran ya Dimana disitu kita menyediakan tempat makan Dengan bangunan permanen yang disitu dimasak langsung ya Berdasarkan pesanan Jadi kalau usaha Bapak Ibu sekalian itu Menyediakan tempat makan yang dimasak langsung Berdasarkan pesanan Maka KBLI-nya adalah KBLI restoran atau 56101 Nah untuk KBLI ini tuh tingkat resikonya itu bervariasi lah Mulai dari rendah sampai tinggi Bergantung dari jumlah tempat duduk yang Bapak Ibu sediakan Jadi misalnya tempat duduknya itu kurang dari 50 tempat duduk Maka itu termasuk resiko rendah Jadi cukup dengan NDB saja sudah bisa jalan Sedangkan kalau misalnya tempat duduknya itu 50 sampai 100 Maka itu termasuk resiko menengah rendah Yang dibutuhkan perizinannya itu Yang pertama NDB Yang kedua sertifikat standar Nah yang ketiga kalau seumpama Tempat duduknya itu antara 100 sampai 200 tempat duduk ya Maka restoran Bapak Ibu termasuk dalam kategori resiko menengah tinggi Maka Bapak Ibu harus mengurus sertifikat standar ya Ke dinas terkait ya Biasanya itu berkaitan dengan layak higienis ya Dan juga masalah sanitasinya Atau pembuangan limbah restorannya Dan kalau seumpama di atas 100 Maka itu termasuk resiko tinggi Perlu mendapat izin dari dinas terkait Dimana restoran ini berada di bawah dinas pariwisata Berikutnya KBLI 56102 Yaitu KBLI untuk rumah atau warung makan Bedanya apa rumah makan dengan restoran Jadi kalau restoran itu masakannya itu dimasak dulu Sedangkan kalau warung atau rumah makan Itu makanannya sudah ada ya Sudah ada tempatnya permanen juga Tempatnya permanen sudah ada Jadi pembeli itu tinggal mesan dan tinggal diambilkan saja Contohnya rumah makan padang, warteg, rumah makan sunda seperti itu Nah untuk KBLI 56102 ini Itu termasuk ke dalam resiko rendah Jadi cukup dengan NIB saja Bapak Ibu sudah bisa menjalankan usaha KBLI berikutnya KBLI 5103 Atau KBLI Kedai Makan ya Nah Kedai Makan ini kalau usaha kuliner Bapak Ibu itu Menggunakan tempat yang makan di tempat Tapi itu masih bisa dibongkar pasang Atau dipindah-pindah ya Seperti misalnya warung tenda Pecah lele seperti itu ya Seafood seperti itu kan Yang kalau usahanya malam baru buka Kemudian tutup lagi Atau yang jelas usahanya ini Makan di tempat tapi masih bisa dibongkar pasang Nah kalau sifat dari bisnis kuliner Bapak Ibu itu seperti itu Maka KBLI nya adalah 56103 Resikonya termasuk resiko rendah Jadi cukup dengan NIB saja sudah bisa langsung menjalankan usaha Berikutnya KBLI 56104 Yaitu jika usaha kuliner Bapak Ibu itu termasuk yang keliling ya Jadi makanan yang disediakan itu dijajakan secara keliling ya Menggunakan berobak atau menggunakan pikulan Contohnya seperti bakso, somai, gorengan seperti itu ya Nah jika ingin mengurus izin usaha Maka Bapak Ibu bisa menggunakan KBLI 5104 ya Tingkat resiko dari KBLI ini juga rendah Jadi Bapak Ibu cukup sampai NIB saja Berikutnya ada KBLI 56109 Yaitu KBLI yang menyediakan restoran atau rumah makan yang menyediakan makanan keliling lainnya ya Makan keliling lainnya itu maksudnya makanan yang belum ada tadi di kategori 56101 sampai 56104 Cirinya adalah kalau Bapak Ibu menjual makanan yang memang tidak dimakan di tempat ya Jadi hanya menjual nanti boleh dibawa pulang ya untuk dimakan di rumah Contohnya saja misalnya jajaran pasar ya dijual di pasar atau di kontor-kontor di supermarket Di mana sistem penjualannya itu tidak makan di tempat tapi dibungkus ya Termasuk juga seperti toko roti dan toko kue Untuk KBLI ini juga resikonya rendah Jadi Bapak Ibu cukup mengurus sampai NIB saja Itu sudah bisa menjalankan usaha Berikutnya KBLI 56209 Yaitu untuk Bapak Ibu penyedia jasa boga untuk periode tertentu Ini maksudnya adalah untuk Bapak Ibu yang bisnisnya itu catering ya Bisnisnya catering dengan periode tertentu Maksudnya apa cateringnya itu sudah ada langganannya ya Setiap bulan, setiap hari atau setiap minggu Misalnya saja untuk rumah sakit, untuk pabrik, untuk perkantoran Seperti itu ya jadi sudah ada pesanannya Dengan periode tertentu dengan sistem kontrak seperti itu Nah ini menggunakan KBLI 56290 KBLI ini termasuk dari resikonya itu menengah tinggi Jadi tidak bisa langsung menjalankan usaha Bapak Ibu harus mengurus kertifikat standar Di mana nanti ada dari dinas pariwisata dan dinas kesehatan ya Yang mengecek dapur dari Bapak Ibu langsung ya Bagaimana sistem memasakannya pakai higienis atau tidak Termasuk juga pembuangan limbahnya ya Karena kan memang kalau biasanya catering seperti ini kan itu Masaknya itu kan dalam jumlah banyak Tentu saja akan ada limbah ya Seperti misalnya sisa-sisa sayuran Sisa-sisa makanan Bagaimana kebersihannya, pembuangannya itu Itu harus diperiksa dulu baru bisa menjalankan usahanya Sesuai dengan ketentuan yang berlaku KBLI berikutnya ini juga termasuk usaha catering Yaitu 56210 Yaitu penyedia jasa boga untuk event Untuk event atau event catering Nah bedanya apa sih dengan yang sebelumnya ya Dengan 5290 Kalau 5290 itu kan Pesanannya itu berdasarkan periode ya Semingguan, sebulanan Sedangkan kalau yang 56210 ini Pesanannya itu berdasarkan event ya Misalnya event pernikahan Jadi kalau ada event pernikahan saja Terima ordernya Lalu kalau misalnya ada event Pesta, rapat, seminar, seperti itu ya Jadi ini berdasarkan event Nah untuk KBLI ini termasuk resikonya menengah tinggi Dan ada perbedaannya dengan KBLI sebelumnya Disini ada persyaratan juga masalah modal Modalnya itu minimal 1 miliar ya Karena memang kan bedanya kan Kalau yang dengan periode tertentu itu kan Mungkin bisa dalam box Bisa dalam stereofoam Seperti itu ya Sedangkan kalau dengan event ini kan Bapak Ibu mesti menyediakan Perlekapan makannya juga ya Seperti tempat sajiannya Mejanya Piringnya Segala macam gitu ya Makanya untuk KBLI 56210 Itu ada syarat tambahan Yaitu modal usahanya minimal 1 miliar Nah itu KBLI yang berkaitan dengan usaha kuliner Nah boleh kasih kita punya lebih dari 1 KBLI Boleh saja Asalkan kita bisa memenuhi perizinannya ya Atau gitu Kita lakukan secara bertahap Dan sebaiknya sih Kalau saran kami Itu KBLI itu sesuai dengan apa yang dijalankan Karena kan masing-masing itu kan Ada persyaratan yang harus dipenuhi Dan juga ada laporan yang harus dilakukan Lalu juga ada tambahan-tambahan lain Di bisnis kuliner itu Seperti yang tadi ya Ada sertifikat layak sehat Dan juga ada sertifikat halal ya Kalau memang Bapak Ibu ingin Menampilkan label halal di rumah makan Atau bisnis kuliner yang Bapak Ibu kelola Oke untuk berikutnya Kita akan bahas tentang legalitas ya Atau badan usaha apa sih Yang cocok untuk bisnis usaha kuliner Jadi bisnis usaha kuliner ini Memang tidak ada batasan Untuk penggunaan legalitas Bapak Ibu bisa menggunakan Ijin usaha perorangan ya Kalau misalnya memang Bapak Ibu itu Belum memiliki badan usaha Atau membutuhkan partner Untuk menjalankan usaha kuliner tersebut Manfaatnya apa sih Dengan memiliki izin usaha perorangan ini Yang pertama ya jadi resmi ya Kalau resmi kan Kita usaha jadi lebih tenang Jadi kalau misalnya Ada yang menanyakan izinnya apa Bapak Ibu sudah punya izin Nah dengan mengurus izin usaha perorangan ini Bapak Ibu juga bisa mengurus izin lanjutan ya Seperti tadi ya Bisa mengurus sertifikat standar Sertifikat halal Jadi kalau Bapak Ibu tidak punya izin perorangan Atau izin-izin lainnya Bapak Ibu tidak bisa mengurus Jadi minimal Memang bisa memiliki izin usaha perorangan yang berupa NIB Kemudian juga bisa mendapatkan tambahan modal ya Jadi walaupun usaha perorangan Misalnya Bapak Ibu memiliki usaha kuliner yang keliling ya Dengan tadi mengurus KBLI yang sesuai Dan kemudian mengurus izin usaha Bapak Ibu juga bisa mendapatkan tambahan modal Yang keempat juga bisa digunakan untuk mengikuti tender Karena kalau kita mengikuti tender Baik lakukan pemerintah atau swasta Biasanya kita juga ditanyakan izin usaha Nah izin usaha perorangan ini bisa jadi salah satunya ya Sebagai syarat untuk mendapatkan tender usaha Nah setelah ini usaha perorangan Bapak Ibu juga bisa menggunakan PT Perorangan PT Perorangan ini adalah badan hukum baru ya Yang diarbitkan berdasarkan bulan-bulan cipta kerja Jadi ini PT yang didirikan oleh satu orang Bedanya apa dengan usaha perorangan yang sebelumnya Bedanya di sini terpisah ya Kalau usaha perorangan itu kan Kekayaan pribadi atau kekayaan pemiliknya Ini menjadi satu dengan usahanya Sedangkan dengan menggunakan PT Perorangan ini Akan terpisah antara kekayaan pribadi Dengan kekayaan usaha itu terpisah Dan dengan menggunakan PT Perorangan juga Kita bisa menggunakan nama PT Sehingga kelasnya itu menjadi lebih di atas Dibandingkan kalau kita tidak menggunakan badan hukum ya Seperti itu Hanya saja memang kalau usaha perorangan ini Maksimal omset dan modal yang Bapak Ibu miliki Tidak boleh lebih dari 5 miliar Berikutnya Bapak Ibu juga bisa menggunakan CV CV ini sangat cocok kalau sumpah mau Bapak Ibu bekerjasama dengan pemilik modal Misalnya Bapak Ibu sebagai pemilik modalnya Bekerjasama dengan orang yang memiliki keahlian Atau sebaliknya Bapak Ibu yang memiliki keahlian Bekerjasama dengan pemilik modal Kenapa CV ini sangat cocok Untuk kerjasama antara pemilik modal dengan pemilik keahlian Karena di sini pemilik modal itu Tanggung jawabnya hanya sampai modal saja Kalau terjadi sesuatu ya Sedangkan pengelola itu tanggung jawabnya sampai ke harta pribadi Dengan demikian pengelola pasti akan jauh lebih hati-hati Dan ini menjadikan bisnis ini jadi aman ya Bagi pemilik modal ya karena pemilik modalnya bisa tenang Dan pengelolaannya pun bisa menjalankan usahanya dengan sebaik-baiknya Yang terakhir adalah menggunakan badan hukum perseoran terbatas Jadi kalau memang nanti sudah besar Bapak Ibu bisa langsung menggunakan badan hukum perseoran terbatas Jadi badan hukumnya sangat cocok kalau Bapak Ibu bekerjasama ya dengan teman atau kerabat atau keluarga Dalam hal permodalan ya Jadi kalau PT ini kan memang persekutuan modal Jadi dua orang atau lebih yang memiliki modal Ingin bangun usaha Nah itu cocoknya menggunakan sistem PT Dimana juga dengan sistem PT ini Bapak Ibu bisa saja hanya pemodal saja Nanti direktur dan komisarisnya bisa diangkat dari tenaga profesional Atau Bapak Ibu bisa turun langsung sebagai direktur komisaris Untuk mengelola dari perusahaan tersebut Nah untuk pendirian dari legalitas sendiri Kami menyediakan layanannya ya Silahkan bisa mengunjungi web kami di www.mitrausaindonesia.com Atau menggunungi nomor whatsapp yang tertera di bawah ini Kami melayani untuk seluruh Indonesia ya Dan juga menerima pembayaran menggunakan marketplace ya Seperti Tokopedia, Bukalapak, dan lain sebagainya Sehingga transaksinya menjadi jauh lebih aman Ya demikian untuk perizinan usaha bisnis kuliner Semoga saja bisa bermanfaat Terima kasih banyak sudah menyaksikan video ini Sukses selalu buat Anda semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh